Kepada luqman hikmah Apakah dia bersyukur kepada Allah? Jadi Allah selanjutnya memberikan hikmah kepada luqman ini Berubahan keberasaan Apakah dia bersyukur kepada Allah? Dan barang siapa? Ya syukur di nafsu Barang siapa yang bersyukur kepada Allah? Atas hikmat yang Allah berikan Kesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri Contoh kita Tidak tercapai apa yang kita inginkan Tapi kita bersyukur Mungkin Allah lebih baik di keadaan kita seperti ini Itu menenangkan jiwa kita Kembali kepada diri kita Bukan kepada Allah Kita lupa terkadang kita tidak tahu bahwa Tidak semua yang kita tanam rumput itu akan tumbuh Padi itu akan tumbuh padi semua Pasti ada hilangah di sebelah-sebelah Tidak semua nilai kebaikan yang kita berikan itu kepada orang lain Akan berdampak kebaikan kepada diri kita Ada juga yang menilai cemohong Ada juga yang menilai cacian Ada yang menilai fitnah Ada yang menilai itu Sebuah perbuatan yang tidak baik Maka ketika kita bersyukur Maka ketika kita bersyukur Akan apa yang ada pada diri kita Apa yang kita terima dari Allah SWT Sebutnya kita bersyukur pada diri kita sendiri Kembali kepada gajian ilah Bagaimanapun kondisi anak kita hari ini Dari lima anak kita Tidak semua penjadian yang baik Ada yang agak bandel Ada yang tidak mau menurut apa kata orang tua Ada yang berhasil bagus Ada yang mau menurut orang tua yang cemek Ada yang tidak peduli dia Apapun isinya Anak-anak kita itu Seharusnya kita bersyukuri Itu adalah alimurah dari Allah SWT Tinggal kita bagaimana kita cara bersyukurnya Jangan kita justru kufur Akan nikmakan Menyesal hal yang melayankan kau Untuk kekufuran akan nikmakan Akan nikmakan Berupa anak Berupa harta Berupa apa saja Sesungguhnya dia bersyukuri Dirinya Ini bagus kita berterima dengan anak kita Mungkin seperti inilah karakternya Ada anaknya pendek Dan ketika luqman mengatakan kepada anaknya Dan ia mengingatkannya Wahai anakku Jangan engkau syirik kepada Allah Nah inilah nasihat pertama Ternyata Yang kau mengabadikan di dalam Al-Quran Nasihat orang tua kepada anaknya Harusnya mengesahkan Allah SWT Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing Pernahkah kita memberi nasihat kepada anak kita Tentang jajan berbuat syirik kepada Allah Bentuk syirik dikibatnya Ada syiriknya Zohir Menyembah berhala Menyembah Tuhan selain Allah SWT Beribadah kepada selain Allah SWT Itu adalah syirik yang zohir Ada juga syirik yang maufi Dan syirik yang paling halus kepada Rasulullah Adalah Sofro Nanti di akhir kajian ini Akan ada nasihat itu juga Luqman menasihati kepada anaknya Tentang jika Maka jangan kita mengajarkan kesirikan kepada Allah SWT Ada anak bercita-cita ingin masuk tentara Seolah kita lebih tahu akan kebesaran tokoh Seolah kita melukur betapa besarnya ini tokoh Terima kasih